Halo semuanya, kali ini saya lagi di tempatnya teman, eh saya belum ngomong bahwa saya motoflogger kamar lingkungan dan tanpa pemaniskuatan, itu adalah jagun saya, tarpa pemaniskuatan, tapi kali ini gak lagi naik motor lah, karena kali-kali pengen santai seperti biasa motoflog kuliner dulu, nah ini di depan saya nih, ayam tumpah, jadi sambil saya makan, sambil saya review, nanti ownernya mau jelasin, saya agak aneh sebenarnya, ini ayam tumpah, tapi gak tumpah, ada sejarahnya, nah itu, sambil nanti dijelasin, saya penasaran, karena disini, ini ayam tumpah, disini sausnya ada tiga nih, ada saus nanas, saus badang, saus korean spicy, saya agak sulit kalau ngomong kayak gitu, ini saus nanas, itu rasanya asam manis, oh, asam manis? iya, oke, jadi saya yang mau pedas juga ya, pedas juga ada, ini mohon maaf karena saya di pinggir jalan banget, lokasinya itu di jalan tengah, kalau orang-orang berlokatan bilang, kalau jalannya sih jalan, R.M. R.M. Arta Dinanta ya, nomor 26, oh 26, di samping PGRI, betul, tahu lah pasti, oh, ini gak pakai nasi? Nggak, kalau ini pakai spaghetti, jadi ada karbonnya, boleh pilih, mau spaghetti atau nasi, oh gitu, karena om uban kan, kelihatannya dari luar negeri ya, R.M. Arta Dinanta ya, ini, ini sepaketnya? R.M. Arta Dinanta ya, ini satu porsi, utamanya tumpah sendiri nih, R.M. Arta Dinanta ya, tapi gak ditumpahin ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk ditumpahin ya? R.M. Arta Dinanta ya, betul, jadi awalnya kita bikin ayam tumpah ini, R.M. Arta Dinanta ya, saya sering jalan basah, om, tapi bahaya wanya, akhirnya udah muncul tuh ide tuh, R.M. Arta Dinanta ya, bikin aja nih, menu yang ada tumpah-tumpahnya gitu, om, oke, R.M. Arta Dinanta ya, cuma ini saya agak aneh, ini sepaketnya nih, sepaket buat sendiri? R.M. Arta Dinanta ya, ini ada ayamnya, ini ada spaghetti ya, R.M. Arta Dinanta ya, terus ini apa lagi nih? R.M. Arta Dinanta ya, itu juga sama tuh, itu tumpah sendiri juga, R.M. Arta Dinanta ya, hanya sausnya Korean spicy. R.M. Arta Dinanta ya, ada dua, biar om coba semuanya nih, R.M. Arta Dinanta ya, ada satu lagi nih, padang, saus padang, R.M. Arta Dinanta ya, ini saus Korean spicy oke, R.M. Arta Dinanta ya, ini dulu lah, saya penasaran sama yang ini nih, coba ini dulu om, ini yang anas nih, R.M. Arta Dinanta ya, saya gak terlalu suka pedas, jadi pilihnya yang anas, R.M. Arta Dinanta ya, kalau buat kalian yang suka pedas, ada sausnya yang saus? R.M. Arta Dinanta ya, R.M. Arta Dinanta ya, gimana om? R.M. Arta Dinanta ya, segar, R.M. Arta Dinanta ya, manasnya, yuk i lah pokalang, R.M. Arta Dinanta ya, iya, R.M. Arta Dinanta enaknya dicampur om, ya, saya mau, bukain satu-satu dulu, R.M. Arta Dinanta ya, saya mau bukain satu-satu dulu, habis hujan tadi ini asli asli makanan mana ini sebenarnya kita awal launchingnya di Bandung di Ciaplas nah ini cabang yang kedua kemudian kita lagi buka cabang lagi di Cijera sama di Anjapani hmm luar kata ini aja ya luar kata baru saja ada mungkin nanti buka di mana ASA atau di Playred atau dimana gitu ya kalau banyak request perlunya disupai disana insya Allah kita buka bener ya disukai siapa yang suka sausis tanas ini om ya jadi Asem cuma dia dari dari buah-buahan betul ini asli nanas sesuai dengan jargon saya betul manis buatan betul jadi mukbang ini mah sebenarnya saya paling marah makan di depan kamera soalnya apa misalnya agak sedikit malu-malu tapi ya ini kiasan carawak ya hmm hmm saya paling suka lagingnya ada kulitnya kuris kuris asamnya kerasa dan enggak lebah ini mah enggak enggak medok gitu apa ya ya ringnya aja gitu ini kalau kalau pesen nih harus ke sini atau bisa online bisa online via WhatsApp kita oh apa namanya order langsung 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 atau bisa lewat juga ig i di headayangtumpah.id atau sekarang sudah ada di grab food.ok insya Allah minggu ini grab food juga sudah bisa lagi oh lagi diproses ya? enak dong? kalau saya bilang enak, dapat honornya jadi bingung juga yang pasti kalau habis berarti soalnya kalau bilang enak nanti bilnya keluar ya? iya tapi kalau enak ya enak mas kalau ada koreksi saya pasti ngomong lebih sih om, apa kurangnya om? saya lebih ke ini aja sih tempatnya memang makannya harusnya gak gini gitu tadinya memang kita buat cara makannya itu ditumpahin om baik gak? kayak makan seafood gitu gitu ya? betul, jadi bacakan gitu om om makannya tapi karena pandemi oh iya 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 itu tidak memungkinkan gak mau kan om sharing makanan pada saat pandemi begini akhirnya kita buat seperti ini dan ini baru launching Senin om yang paket tumpah sendiri ini oh gitu? iya kan yang yang apa bestsellernya itu yang memang korsinya cukup untuk 2 orang oke jadi satu box ini cukup untuk 2 orang cukup buat kebogohan lah ya? cukup nah ini versi jomblonya om oh ini jomblonya? iya buat yang jomblo udah tersedia ini jangan sedih yang jomblo ada menunya juga dan bisa ditemenin sama ownernya makannya ayam tumpah jalan tengah buat kalian yang mau disini pokoknya pacokannya SMA PGRI 1 jalan tengah kalau jalannya mah jalan RE harus tadi nata ya? di nata nomor 26 nomor 26 atau bisa order lewat instagramnya ayamtumbah.id ya? ayamtumbah.id atau di WA 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 082 116 19 29 29 itu nomornya nanti saya cantumin ya nah ini info delivery oke kalau makan gak boleh banyak ngomong oke itu mah tadi mah gak sengaja gak sengaja gitu ini lah ya pokoknya mau kesehatan lah ini oh ini minumnya ini? apa-apa ini ada dua minumnya ada dua ini teh remonti ya oke saya pesennya ini black tea ini ini karena ini terlalu asem buat yang udah asem asem lada pokoknya mah wah wah sewel lah kalau saya mah udah banyak umurnya jadi jangan terlalu lada gitu tapi ini cukup ramah juga buat yang udah banyak umurnya ya gak tua terbanyak aman ini 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 saya malem kalau siang bersyukur nih jangan jangan ya udah kabur jangan ini ada levelnya ini yang ada levelnya itu ada yang namanya saus celup oh ada lagi ya kalau saus celup itu ayam dibungkus tepung yang sudah ada bumbunya itu pedas yang suka pedas pilihnya ayam celup itu level bisa sampai level 5 om jadi walaupun cabai lagi mahal yang nah ya tapi jangan khawatir bisa sampai level 5 om oh kesan ini persis saya pinggir jalan banget jadi kalau makan disini tuh samping kita jalan tapi cukup nyaman Kak agak mundur kalau take away sama disini ini beda gak kemasannya sama aja ini ini ada lagi menunya om apa dong itu best seller juga dan hari ini juga sole mode ya jadi ada ayam krium babanya eh krium kulit ya kulit krium kulit aja kulit ayam digoreng wah itu itu jarang itu kudapannya tuh sama onion ring wah ini mah kaya nya om mbak lapar bener oh ini mah perpaduan tentang lapar jadi bukan nyicip ya om ya di habisin ya om nah ini suapan terakhir tadinya mah mau mencipi aja sebenernya icip-icip tadinya mau icip-icip gak lebih terus atau gak kemalinaan ya kan ya kalau bahasa jermannya itu kemalinaan udah kerasa deh pokoknya mah pokoknya mah kalau itu udah terudih terus saya tanyain lagi lah ya oke mungkin review nya segini dulu next kalau ada menu baru saya akan test lagi ini saya minum dulu lupa ini dong om minumnya yang unyu-unyu om ya kalau ini mah asem asem ya nah ini berhubung udah habis minum juga udah yang satu terus saya bawa ke rumah buat istri pokoknya mah bawa oleh-oleh lah oke kalian cobain sendiri disini terima kasih udah nonton jangan lupa makan di ayam jumpa